Hai co-friend, disini ada pertanyaan, maka berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Untuk menyelesaikan soal ini, karena pada soal yang ditanya adalah banyaknya kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan, maka untuk konsep yang akan kita gunakan adalah kombinasi, di mana untuk kombinasi k elemen dari n elemen yang berbeda dirumuskan sebagai berikut. Selain itu, kita juga perlu ingat konsep dari faktorial, di mana jika kita punya n faktorial sama artinya dengan n dikali n kurangi 1 dikali n kurangi 2, sampai dengan 2 kali 1. Lalu kita lihat apa yang diketahui dari soal. Pada soal, kita tahu bahwa terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, sehingga untuk banyaknya warna disini yang berjumlah 4 sebagai nilai n-nya. Selanjutnya, dari soal juga kita tahu bahwa suatu warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda, sehingga untuk kombinasi yang dibentuk adalah dari 3 warna yang berbeda, artinya 3 disini sebagai nilai dari k-nya. Nah, maka untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan dengan menggunakan konsep dari kombinasi. Dengan disini, n-nya adalah 4 dan k-nya adalah 3, sehingga kita boleh sama dengan untuk pembilangnya, yaitu n! dalam hal ini, n-nya adalah 4. Sehingga menjadi 4! kita kurangkan dengan n-k dalam hal ini adalah 4. Kurangi 3! dikali k! dalam hal ini adalah 3! Lalu kita sederhanakan, kita dapatkan 4! kita perlukan dengan 4 kurangi 3 hasilnya 1, sehingga menjadi 1! dikali 3! di sini 4! akan kita jabarkan dengan menggunakan konsep faktorial menjadi 4! dikali 3! lalu kita jabarkan dengan bagian banyabutnya di mana di sini untuk hasil dari 1! adalah 1 dan untuk 3! kita tuliskan kembali kenapa? karena nantinya akan kita jabat dengan 3! yang berada di bagian pembilang sehingga di sini untuk 3! di bagian pembilang dan banyabut dapat kita jabat sehingga yang tersisa adalah 4 dan 1 4 kita bagi dengan 1 di boleh hasilnya adalah 4 maka dari sini dapat kita katakan banyaknya kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan dan ada 4 kombinasi diantaranya adalah yang pertama yaitu warna merah, kuning biru, lalu warna merah, kuning hijau, lalu warna merah, biru hijau dan yang terakhir adalah warna kuning biru dan hijau demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya